Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Pak Waalaikumsalam, selamat sore Pak Edi Memang pemerintah telah menetapkan sebuah arahan di mana net zero emisi harus dicapai di tahun 2060 Nah ini menjadi sebuah tonggak sejarah di mana semua komponen bangsa yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan Ini harus menuju ke arah yang sama dengan goal yang ditetapkan oleh pemerintah itu Nah untuk itu MKI selalu mendorong PLN untuk mengembangkan infrastruktur ketenaga listrikan di sektor IPT Saat ini presentasi bauran IPT itu setelah 13% Pak Sedangkan sisanya adalah masih menggunakan fosil Nah untuk itu MKI juga sangat bersyukur Pak Karena RUPTL 2021-2030 telah ditetapkan oleh pemerintah Di mana 51% pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan itu adalah berupa pembangkit IPT Sedangkan sisanya adalah pembangkit fosil tetapi itu bukan pembangkit baru Tapi pembangkit yang sudah ditandatangani PPA-nya sekitar 5-3 tahun yang lalu Betul itu adalah keharusan yang harus dilakukan untuk menuju net zero emisi tahun 2060 Ya jadi MKI juga mendorong PLN untuk segera menetapkan roadmap untuk menuju net zero emisi Pak Atau mengawal energi transisi mekanisme ini Pak Jadi PLN juga saya dengar sudah mempunyai roadmap Mempunyai roadmap atau peta jalan menuju net zero emisi itu Pak Salah satunya adalah akan mempensiunkan dini pembangkit-membangkit PLTU yang sudah tidak efisien Membangkit-membangkit PLTU yang menggunakan sudah 20-30 tahun Nah ini tentunya PLTU ini tidak efisien sehingga sangat layak untuk digantikan dengan pembangkit-membangkit IPT Nah ini adalah salah satu upaya MKI terus mendorong stakeholder supaya mengawal Ikut berpartisipasi aktif untuk bersama-sama menuju ke net zero emisi tahun 2060 Ada Pak ada beberapa PLTU yang sedang dievaluasi oleh teman-teman PLN beserta dengan lembaga kementerian terkait Untuk dipensiunkan Pak dan nanti akan digantikan dengan pembangkit-membangkit IPT Saya belum tahu persis PLTU-PLTU mana yang akan dipensiunkan Tapi saya mendengar bahwa ini adalah sebuah keniscayaan Dan dalam waktu 10 tahun ini mudah-mudahan ada beberapa PLTU yang bisa divasing down-kan Dan digantikan dengan pembangkit-membangkit IPT Pak Ya jadi pemerintah dalam hal ini juga kementerian keuangan dan kementerian BUMN tentunya juga kementerian SDM Ini bersama-sama dengan PLN sedang mencari mekanisme-mekanisme pembiayaan Pak Skema-skema finansial apakah kita mengundang investor dari luar Untuk membiayai pembangunan-pembangunan IPT seiring dengan divasing out-kan atau divasing down-kan Atau dipensiunkan pembangkit-membangkit PLTU ini Ini sedang kajian Pak Teman-teman di PLN juga sedang mengkaji kelayakan finansial Pak Apabila pembangkit tersebut dipensiunkan dan diganti dengan pembangkit IPT Apakah ini dengan melakukan lelang atau melakukan penunjukan langsung Ini sedang dikaji Pak skema-skema transisi energi itu Pak Saya mendengar juga bahwa PLN sudah punya transformasi green Pak Sudah mempunyai transformasi green program transformasi green Dimana salah satu quick winnya adalah program co-firing Pak Jadi program co-firing ini adalah menggantikan sebagian batu bara Ke produk-produk biomasa atau limbah Misalkan contohnya sekampadi, kemudian ucip, kemudian juga bahkan sampah Pak Ini sudah ada 35 PLTU PLN yang sudah dikonversi sebagian batu baranya ke biomasa Dan itu tersebar di seluruh Indonesia Bahkan terakhir kita bisa mengubah sampah yang ada di Cilogon Di TPSA Bagendung Cilogon Itu menjadi BBJP, bahan bakar jumutan padat Yang hasilnya dikirim ke PLTU Suralaya untuk menggantikan batu bara, sebagian batu bara yang ada di sana Sampai saat ini masih 5% Pak Sesuai dengan kajiannya Pak Ya, jadi gini Pembangkit fosil sifatnya adalah base load Adalah pembangkit yang harus dinyalakan 24 jam Nah, sesuai dengan karakteristik daripada PLTU atau pembangkit fosil Yang cocok untuk menggantikan PLTU fosil ya Pembangkit listrik tenaga air Atau pembangkit listrik tenaga panas bumi Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit yang sifatnya masran Pak Harus dinyalakan selama 24 jam Dan potensi PLTP di Indonesia ini sangat besar sekali Pak Indonesia nomor 2 sedunia Pak Untuk potensi pembangkit panas bumi Sekitar 29 gigawatt Nah, ini baru dikembangkan hanya baru sekitar 3 gigawatt Masih jauh Pak Dari potensi yang kita miliki Iya, jadi di Jawa sekarang kita membangun PLN ya Pak Sedang membangun pembangkit pump storage Apercisrokan sebesar 1000 megawatt Atau 1 gigawatt Ini cukup besar Pak Jadi ini sedang tahap konstruksi Pak Dan mudah-mudahan pembangkit-membangkit pump storage Atau PLTA yang lain ini Atau PLTP Di Jawa juga banyak PLTP Pak Eh, potensi Ini sedang dikembangkan di Dieng Kembangkan di Ijen Dan di beberapa daerah di Jawa Dan ini mudah-mudahan kalau ini bisa beroperasi Bisa menggantikan PLTU yang ada di Jawa Pembangkit solar Bayu sebenarnya lah pembangkit-membangkit yang sangat Apa namanya Sangat mudah ditemui ini ya Pak Sumber energi primernya Apalagi matahari Matahari dimanapun kita ketemu Cuman salah satu challenge-nya adalah Bahwa matahari ini adalah simpannya intermittent Pak Jadi kalau mataharinya ketutup awan ya sudah Listriknya nggak ada Dan itu memerlukan baterai supaya bisa dijadikan base load Nah, saat ini harga baterai masih mahal Pak Harga baterai itu pembangkit PLTS plus baterai Harganya masih 20-25 Bahkan sampai 30 cent USD per kwaya Pak Masih mahal Pak Dibandingkan dengan PLTU yang hanya 4-6 cent USD per kwaya itu tentunya Ada gap yang cukup berpengaruh pada Kondisi finansial PLN Sesuai ROPTL Pak Itu kita wajib membangun sebesar 21 gigawatt Pak Dalam waktu 10 tahun Dan komposisinya macam-macam Pak Ada PLTS Ada PLTA Ada PLTP Dan ada PLT Biomas Atau program co-firing tadi Pak Jadi kita mengeksplore segala macam Sumber energi lokal Pak Untuk bisa meningkatkan bauran energi EBT ini Pak MKI juga beberapa kali memberikan pandangan Dan wawasan Pak Dengan stakeholders Memegang kebijakan MKI beberapa kali diundang oleh komisi 7 Untuk memberikan pendapat terkait dengan rancangan undang-undang EBT yang akan diterbitkan Nah MKI sudah memberikan masukan kepada pemerintah dalam melini juga ke komisi 7 DPR RI Dan juga kementerian SDM Kita memberikan masukan-masukan Agar EBT ini Undang-undang EBT ini bisa nanti kalau seandainya disahkan Ini bisa diimplementasikan Dan bisa digunakan sebagai acuan semua komponen Pak Komponen pengembang dari EBT ini maupun dari sektor bedel yang lain Jadi bukan merupakan sebuah undang-undang yang mengunci tapi justru mengakselerasi Pak Pembangunan EBT itu Demikian juga PPRS EBT Ini juga MKI juga memberikan masukan Supaya PPRS EBT ini juga inline dengan undang-undang EBT Dan juga bisa menjadi pedoman bagi pelaku industri EBT ini Pak Ya, concern MKI adalah salah satunya adalah bahwa jangan sampai Eforia pembangunan EBT Yang nantinya juga akan mengundang banyak investor Ke tanah air Pak Yang jumlahnya juga sangat besar Jumlah investasinya Itu hampir 5.000 triliun Pak Hitungan kami Ini jangan sampai jadi pesta poranya komponen impor Pak Nah, MKI mendorong pemerintah pelaku usaha Supaya meningkatkan komponen lokal industri EBT ini Pak Nah, ini kita dorong terus Pak Jadi jangan sampai negara kita ini jadi pesta poranya barang-barang impor Sebisa mungkin industri dalam negeri bisa berpartisipasi Untuk ikut menikmati kue pembangunan ini Pak Kita terus mendesak kepada pemerintah Pak Terutama ke Kementerian SDM, ke PLN, ke Kementerian Perindustrian Supaya tingkat TKDN komponen-komponen untuk pembangunan EBT ini bisa ditingkatkan terus Pak Dan bisa dibangun di Indonesia ini Pak Ya, jadi sebenarnya masyarakat saya ini sudah sangat well educated Pak Dengan adanya teknologi informasi, berita-berita yang bisa diakses dengan mudah Di HP, di smartphone, dan di televisi maupun di info-info yang dari internet Ini saya rasa masyarakat sudah well educated Pak Nah, yang diinginkan masyarakat saya ini adalah bagaimana bisa menggunakan energi yang clean Pak dan green Jadi yang hijau dan bersih Nah, inilah yang menjadi tuntutan masyarakat Supaya energi-energi yang bersih ini semakin banyak digunakan oleh mereka Pak Tentunya kita juga akan mendorong pelaku-pelaku usaha bisnis ketenangan listrikan Untuk mewujudkan keinginan masyarakat itu Pak Ya, sangat bagus Pak niat membangun PLTA di Kalimantan Tetapi yang harus diperhatikan bahwa harus ada demand Pak di sana Nah, kalau saat ini dibangun pembangkit skala besar PLTA skala besar Kabarnya potensinya 9GB Pak di Kayan itu Itu kalau dibangun PLTA skala besar di sana Terus demandnya mau di Listriknya mau dilarikan kemana Nah, saran dari MKI adalah segera dibangun industri pendukung di sana Pak Saya dengar juga ada industri, kawasan industri di sana yang akan dikembangkan Yang nantinya akan menyerap tenaga listrik dari Kayan tersebut Pak Ini kami harapkan juga Ini konsep yang didorong oleh MKI adalah Rebit Pak ini Pak Renewable Energy Based on Industrial Development Menjadi membangun pembangkit EBT Plus dengan kawasan industri yang akan dilistriki Pak Jadi, supply listrik itu tidak mubahasir Pak Tidak bisa dimanfaatkan juga langsung oleh kawasan industri tersebut Tanpa adanya dukungan untuk membentukan kawasan industri Pembangunan pembangkit EBT rasanya akan kurang bergerak dengan kencang Pak Listrik nggak bisa disimpan Pak Tidak bisa disimpan saat ini belum bisa disimpan Ada teknologi baterai tapi harganya masih mahal Pak Dan kapasitasnya tidak bisa sebesar kalau kita membangun sebuah PLTU Ya, setelah PLTP dan PLTA Saya rasa tenaga surya Pak Karena Indonesia ini kaya akan matahari Pak Saya rasa pembangkit surya ini akan bisa dikembangkan dengan sangat masif Tapi tentunya supaya bisa menggantikan pembangkit-membangkit base load Perlu adanya yang namanya teknologi penyimpanan Pak atau storage Yang kita kenal dengan base Pak baterai energi storage system Nah ini kami mendorong juga teman-teman di PLN dan juga kementerian lembaga terkait Supaya mengembangkan baterai Pak di dalam negeri Saya dengar juga ada IBC Pak Indonesia Battery Corporation Yang nanti akan mengembangkan industri baterai Dari hulu sampai ke hilir dan ini kita harapkan IBC ini bisa bergerak dengan cepat Memproduksi baterai yang ramah lingkungan Baterai yang bisa menyimpanan gilisik dengan baik Yang sehingga nanti ini bisa kita tandemkan dengan PLT S Surya Atau dengan PLTP Bayu Supaya bisa menjadi pembangkit base load Pak Ini yang memang tujuan kita supaya pembangkit-membangkit IPT ini bisa menggantikan PLTU Pak Nah saat ini PLN sedang melakukan auksion Pak Proses lelang untuk pembangkit-membangkit PLT S plus baterai Yang dinamakan program dedisilisasi Jadi ada sekitar 200 lokasi di seluruh Indonesia Yang sekarang PLT D nya di hibridkan dengan PLT S plus baterai Pak Nah ini sedang proses tender Pak ini Kita harapkan mudah-mudahan proses ini bisa selesai dan pekerjaan konstruksi daripada hybrid PLT D dengan PLT S plus baterai ini bisa segera terwujud Ya jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kita tidak bisa langsung mematikan semua PLTU yang ada Makanya ini adalah sebuah transisi Pak Sebuah program transisi energi dimana kita berniat nanti 2060 tidak ada pembangkit-pembangkit yang melakukan karbon Pak intinya disitu Nah untuk itu program transisi ini kita kawal dan saya bersyukur PLN sudah punya roadmap menuju net zero emisi itu dan nanti akan kita kawal Pak Kita kawal program PLN supaya program itu berhasil dengan baik dan juga bisa mensukseskan net zero emisi 2060 Jadi memang saya dengar bahwa ini ada semacam diskusi antara PLN dengan Sumitomo di mana Sumitomo akan menyerahkan membangkit PLTU nya ke PLN tapi mereka dapat konsesi membangun PLTA di kaya ini sedang tahap diskusi Pak sedang tahap diskusi nanti kami juga akan meminta diskusi meminta waktu dengan PLN bagaimana sih konsep ini diterapkan dan bagaimana apa namanya skema-skema finansialnya skema-skema membangun industri di Kalimantan dan supaya PLTA ini juga bisa berfungsi dengan baik kalau ada industri pendukung Pak kalau gak ada industri pendukung saya gak yakin PLTA ini akan bisa dikembangkan jadi ini masih tahap diskusi Pak saya dengar ini masih tahap diskusi dan nanti kami akan juga mengajak PLN bersama-sama untuk menyesuskan skema seperti apa yang bisa cocok diterapkan untuk konsep seperti itu Pak selaku MKI ini cukup bagus Pak cukup bagus karena kembali lagi bahwa ini adalah mendorong percepatan pembangunan IPT Pak cukup bagus karena memang persoalan renewable energy ini adalah persoalan yang serius ini adalah persoalan kita bersama ini adalah tantangan kita bersama karena kenaikan temperatur bumi ini juga sudah cukup mengkhawatirkan Pak ya pembangkit-pembangkit sektor transportasi banyak mengeluarkan karbon yang nantinya juga akan membuat efek gas rumah kaca pemanasan global Pak ini serius Pak jadi sudah ada banyak studi-studi kalau ini pembangkit-pembangkit sektor transportasi sektor industri masih mengeluarkan karbon ini suhu temperatur bumi ini akan meningkat dan menenggelamkan sebagian wilayah daratan bumi dan ini mengancam anak cucu kita Pak jadi ini adalah tugas kita bersama membangun IPT mengawal net zero emisi adalah tugas kita bersama demi keselamatan bangsa dan negara dan generasi yang akan datang Pak terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!